Halo des, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood Kali ini, Minsai akan menceritakan alur cerita film Apne Apne, film tahun 1987 Film ini dibintangi oleh Jetendra sebagai Rafi Kapur Reka sebagai Serada, serta beberapa artis lainnya Film Apne Apne adalah sebuah film drama berbahasa Hindi Yang dirilis pada tanggal 13 Maret tahun 1987 Film ini menceritakan tentang Rafi yang menikah dengan Serada Namun ibu Rafi tidak menyukai Serada dan ibu Rafi memaksa Rafi menikah dengan gadis pilihannya yang bernama Sima Akankah cinta Rafi dan Serada bisa bersatu? Yuk kita cari tahu lewat alur cerita film ini Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini Silahkan subscribe dan nyalahkan loncengnya Film dibuka oleh Rafi Kapur yang menjalani gaya hidup kaya bersama ibunya yang sudah janda dan menjalankan bisnis konstruksi Rafi jatuh cinta pada seorang gadis muda dan cantik jelita bernama Serada Serada dan Rafi yang dimabuk cinta berencana untuk segera menikah Rafi sangat berbahagia membawa Serada ke rumahnya untuk memperkenalkan Serada pada sang ibu Sayangnya ibu Rafi tidak menyukai Serada karena asal usul Serada yang tidak jelas Secara terang-terangan Serada ditolak oleh ibu Rafi Raffi mencoba menjelaskan pada ibunya tentang Serada Namun ibu Rafi ingin Rafi menikah dengan anak temannya yang bernama Sima Yang saat ini masih berada di luar negeri Yang akan segera kembali ke India Yang juga berasal dari keluarga kaya Sama seperti keluarga mereka Serada mendengar semua percakapan antara Rafi dan ibunya Pastinya Serada sedih mendengar semua itu Di depan Serada, Rafi dan ibunya berdebat Serada tidak tahan melihat itu semua dan pergi meninggalkan rumah Rafi Rafi marah pada ibunya karena menolak Serada sebagai menantunya Setelah Serada pergi, Rafi kembali berdebat dengan ibunya Rafi memohon dan menyuruh ibunya mengerti bahwa dia hanya mencintai Serada seorang Ibu Rafi tetap kekeh, tidak mau menerima Serada Akhirnya Rafi memilih untuk meninggalkan rumah dan memilih Serada Rafi mendatangi Serada dan mengajak Serada menikah dengannya Meski tanpa restu dari ibunya Serada pada awalnya menolak Namun Rafi meyakinkan Serada bahwa dia sangat mencintai Serada Dan Serada adalah hidupnya serta rumahnya Serada akhirnya mau menikah dengan Rafi Tidak lama kemudian Serada dan Rafi menikah secara sederhana Setelah menikah, kehidupan Serada dan Rafi sangatlah bahagia Mereka tinggal di rumah sederhana Kabar bahagia datang tidak lama kemudian Karena Serada saat ini sedang hamil Dokter yang memeriksa Serada adalah dokter keluarga Dan dokter tersebut mengenal ibu Rafi Jadi dokter tersebut memberitahu ibu Rafi tentang kehamilan Serada Rafi dan Serada yang baru sampai di rumah Dikejutkan dengan kehadiran ibu Rafi Serada segera mengambil berkah dari ibu Rafi Ibu Rafi sangat senang akan kehamilan Serada Dan ibu Rafi mengatakan bahwa sekarang dia telah menerima Serada Ibu Rafi mengalah dengan egonya Dan secara emosional ibu Rafi meminta Serada dan Rafi kembali ke rumah Dan tinggal bersama dengannya Rafi sangat bahagia dan memutuskan untuk kembali ke rumah Ibu Rafi yang sudah menerima Serada Memperlakukan Serada dengan baik Ibu Rafi memberikan gelang leluhurnya pada Serada Perut Serada semakin membesar setiap harinya Rafi dan ibunya sangat protektif Dan benar-benar menjaga Serada Suatu hari Rafi membawa Serada pergi dengan mobilnya Rafi tidak konsentrasi dalam mengemudi Sehingga Rafi dan Serada mengalami kecelakaan Serada segera dilarikan ke rumah sakit Setelah diperiksa Dokter menyatakan bahwa Serada mengalami keguguran Serada terus menerus menangis mengetahui bayinya telah tiada Setelah pulang dari rumah sakit Serada melihat kesedihan ibu mertuanya Serada tidak tega melihat kesedihan ibu mertuanya Serada berbicara secara pribadi dengan ibu mertuanya Dan Serada mendengar sebuah perkataan yang menyakitkan Dari ibu mertuanya Serada diberitahu bahwa dia tidak akan pernah bisa hamil lagi Sedangkan ibu Rafi menginginkan keturunan dari Rafi Serada terngiang-ngiang ucapan ibu mertuanya dan menangis sedih Di malam hari saat Rafi pulang bekerja Rafi memanggil ibunya Namun sepertinya di rumah tidak ada orang Rafi memanggil Serada dan masuk ke dalam kamarnya Namun Rafi juga tidak menemukan Serada di sana Rafi menemukan sebuah catatan Beserta perhiasan Yang diberikan ibu Rafi pada Serada Catatan itu berisi permintaan maaf Serada pada Rafi Dan Serada memutuskan untuk meninggalkan Rafi Serada juga merelakan Rafi menikah dengan orang lain Karena Serada tahu bahwa dia tidak bisa lagi memberikan Rafi keturunan Serada juga meminta Rafi untuk tidak mencarinya Dan Serada akan selalu mencintai Rafi Rafi menangisi kepergian Serada Setelah kepergian Serada Ibu Rafi memaksa Rafi untuk menikah Rafi menolak untuk menikah Namun ibu Rafi memaksa Rafi menikah Dan melanjutkan hidup tanpa Serada Mau tidak mau Rafi menikah dengan Sima Seperti yang diinginkan ibunya Dan tentu saja Ibu Rafi sangat senang atas pernikahan Rafi dan Sima Sima juga tidak kalah cantik dari Serada dan Sima juga sangat perhatian pada Rafi Namun tidak seperti Serada Sima yang merupakan wanita modern Tidak suka memakai perhiasan kuno pemberian ibu Rafi Dan setiap harinya Sima memakai pakaian modern Meski sudah menikah dengan Sima Rafi masih terus memikirkan Serada Dan Rafi juga kurang perhatian pada Sima Seringkali Rafi dan Sima bertengkar Sima tahu bahwa Rafi tidak mencintainya Namun ibu Rafi meyakinkan Sima Bahwa Rafi menyukai Sima Tidak lama setelah itu Rafi dan Sima memiliki seorang putra Yang mereka beri nama Vijay Dan tentu saja ibu Rafi sangat bahagia Bertahun-tahun kemudian Rafi sudah tua Suatu pagi Rafi mendengar suara nyanyian Dan Rafi mengingat Serada Rafi mencari tahu lewat asisten rumah tangganya Tentang suara nyanyian yang berasal Dari sebuah asrama yang tidak jauh dari rumahnya Asrama sekolah itu dijalankan oleh Serada Melalui asisten rumah tangganya Rafi ingin menemui pengurus asrama Asisten rumah Rafi mengatur pertemuan Rafi Dengan pengurus asrama Dan betapa terkejutnya Rafi Saat melihat pengurus asrama itu adalah Serada Serada juga tidak kalah terkejutnya dengan Rafi Rafi dan Serada mengingat masa lalu mereka Dan Rafi menceritakan pada Serada Bagaimana hidupnya setelah Serada pergi meninggalkannya Ibu Rafi menikahkan Rafi dengan Sima Dan saat ini Rafi memiliki seorang putra yang sudah dewasa Berasa bernama Vijay Namun Vijay sangatlah nakal Setelah pembicaraan yang panjang Serada menerima telpon dari Sima Sima meminta Rafi untuk pulang Rafi pun pulang Dan melihat ibunya sedang bersedih Ternyata Perlakuan Sima pada ibu Rafi sangatlah buruk Dan ibu Rafi tidak menyukai perilaku Sima kepadanya Sima juga bekerja Dan saat ini Sima akan pergi ke luar negeri Untuk urusan pekerjaan Putra Rafi yaitu Vijay yang dibesarkan dalam keluarga kaya Dan selalu dimanja oleh Sima Sangat suka berpesta dan menghabiskan waktu di klub Di sebuah klub Vijay terpesona pada seorang gadis cantik bernama Ila Vijay yang menyukai Ila Tanpa sengaja melihat Ila dilecehkan Oleh temannya yang bernama Sunil Vijay menyerang Sunil Dan memukulinya Polisi datang di klub itu Saat Vijay memukuli Sunil Vijay kabur bersama dengan Ila Ila ternyata juga menyukai Vijay Sima selalu membela Vijay Saat Rafi memarahi Vijay Bahkan ibu Rafi juga memihak Vijay Saat Vijay berbuat salah Ila yang cantik banyak didekati oleh pria Namun Vijay selalu menyingkirkan Dan memberi pelajaran lelaki Yang mencoba mendekati Ila Sampai-sampai pernah suatu hari Vijay memukuli seorang lelaki Yang mencoba mendekati Ila Dan lelaki itu bernama Sudir Sudir tidak terima Dirinya dipukuli oleh Vijay Dan Sudir mengancam bahwa Dia akan melaporkan Vijay pada ayahnya Sudir melaporkan Vijay pada ayahnya dan Vijay Terlibat pertengkaran dengan dunia bawah tanah yang kuat Yaitu ayah Sudir yang bernama Don Samrat Yang bertekad untuk membunuh Vijay Karena Vijay telah memukuli anaknya Samrat mengirim anak buahnya Untuk meneror Vijay dan keluarganya Semuanya menjadi lebih buruk Saat teman Vijay yaitu Sunil Berkelahi dengan Sudir Dan Sunil tanpa sengaja menusuk Sudir Vijay yang ada di sana segera menyelamatkan Sudir Polisi datang Samrat mengira Vijay yang telah menusuk Sudir Jadi Samrat yang tidak terima Mendatangi rumah Rafi Dan berhadapan dengan Rafi Samrat bertanya di mana Vijay Rafi mengatakan Vijay tidak ada di rumah Anak buah Samrat Mencari keberadaan Vijay di seluruh rumah Dan benar saja Vijay memang tidak ada di dalam rumah Vijay pulang tengah malam dan ketakutan Rafi menanyakan apa yang terjadi Rafi juga memberitahu Vijay Bahwa polisi datang ke rumah mereka mencari Vijay Rafi menyuruh Vijay untuk bersembunyi di sebuah asrama bernama Santidam Yang merupakan asrama yang dikelola oleh Serada Vijay yang berjiwa muda tidak takut pada apapun dan masih ingin bebas Vijay bersama Sunil dan temannya yang lain pergi ke Santidam Namun Samrat yang tidak terima pada Vijay Berjanji bahwa dia akan menemukan dan menangkap Vijay bagaimanapun caranya dan dimanapun Vijay berada Di Santidam Vijay bertemu dengan Ila Ternyata Ila tinggal di asrama Santidam Dan Ila dibesarkan oleh Serada Ila terkejut melihat Vijay Vijay memperkenalkan diri pada Serada bahwa dia adalah putra Rafi Kapur Untuk sementara waktu Vijay dan teman-temannya akan tinggal di asrama Santidam Di asrama Santidam Vijay dan teman-temannya berperilaku buruk Dan sangat senang mengganggu Ila Serada menghentikan Vijay dan teman-temannya Mengganggu Ila Serta gadis-gadis lain yang ada di asrama Santidam Beberapa hari kemudian Rafi datang berkunjung ke asrama Santidam menemui Serada Rafi terkejut Karena Vijay berperilaku buruk di asrama Santidam Rafi permisi pada Serada Karena Rafi ingin berbicara secara pribadi dengan Vijay Rafi yang marah pada sikap tidak sopan Vijay Mengunci Vijay di sebuah ruangan yang ada di asrama Santidam Serada menasehati Rafi untuk tidak terlalu keras pada Vijay Rafi menjelaskan perilaku buruk Vijay pada Serada Bahkan Rafi akan melaporkan apa yang dilakukan Vijay pada polisi Namun Serada melarang Rafi Serada merasa kasihan pada Vijay Setelah berbicara dengan Serada Rafi pergi meninggalkan asrama Selama tinggal di asrama Santidam Serada sangat memperhatikan Vijay Dan selalu bersikap baik pada Vijay Setiap Vijay melakukan kesalahan Serada selalu memberikan pengertian secara baik-baik pada Vijay Serada selalu mendengarkan perkataan atau curhatan Vijay Vijay tersentuh oleh perkataan Serada saat Vijay dan teman-temannya Membuat masalah dan meresahkan warga desa Serada turun tangan dan membela Vijay Serada meyakinkan warga desa bahwa Vijay dan teman-temannya Tidak akan lagi membuat masalah Setelah warga desa pergi Serada yang selama ini tidak pernah marah Memarahi Vijay dan teman-temannya secara membabi buta Pengaruh Serada benar-benar mengubah Vijay yang manja dan bersikap brutal Karena Serada, Vijay meninggalkan semua kebiasaan buruknya Di luar semua itu Samrat tetap mencari keberadaan Vijay Bahkan Samrat kembali menemui Rafi Dan memaksa Rafi memberitahu di mana Vijay berada Sebagai seorang ayah yang menyayangi anaknya Tentu saja Rafi menolak memberitahu di mana keberadaan Vijay Teman Vijay yaitu Sunil yang menyukai Ila Kembali mencoba mendekat Ila dan mencoba melecehkan Ila Lagi-lagi Vijay berhadapan dengan Sunil Sunil menusuk Vijay Sehingga Vijay terluka Vijay kembali ke asrama santidam dalam keadaan terluka Pada saat yang bersamaan Serada melihat Ila berlari ketakutan Serada mengira Vijay yang telah bersikap tidak baik pada Ila Ila menjelaskan bahwa bukan Vijay yang mencoba melecehkannya Serada kemudian memanggil dokter dan dokter mengobati Vijay Serada merawat Vijay dengan penuh kasih sayang Vijay menangis di pangkuan Serada saat sadar dari sakitnya Vijay meminta maaf pada Serada Karena dirinya telah berisikap buruk Dan menjadi anak nakal Vijay menceritakan pada Serada Bahwa di masa kecilnya Ia sering dimarahi oleh ayahnya Dan ibunya yaitu Sima Sibuk bekerja Jadi Vijay selalu dimanjakan Dan dibesarkan oleh neneknya Vijay telah menganggap Serada sebagai ibunya Dan Serada terharu mendengar ucapan Vijay Sementara Sunil berhasil ditangkap oleh Samrat Dan kelompoknya Sunil akan dihabisi oleh Samrat Rafi yang mengetahui itu Segera pergi ke tempat Samrat Untuk menyelamatkan Sunil Setelah perkelahian panjang Rafi berhasil menyelamatkan Sunil Rafi kemudian menelpon Serada Dan bertanya tentang kondisi Vijay Ibu Rafi terkejut bahwa Rafi masih berhubungan Dengan mantan istrinya yaitu Serada Dan yang mengejutkan ibu Rafi yaitu Rafi menitipkan Vijay pada Serada Sima yang baru saja datang dari luar negeri Tanpa sengaja mengetahui bahwa Rafi masih berhubungan Dengan mantan istrinya yaitu Serada Dan Sima sangat marah Mengetahui bahwa Serada Telah kembali ke kehidupan Rafi Ditambah Vijay saat ini juga berada di tempat Serada Sima berdebat dengan Rafi Mereka berdua saling menyalahkan Tentang perilaku buruk Vijay Rafi mendatangi Santidam Rafi sangat senang melihat Vijay Telah berubah menjadi lebih baik Daripada sebelumnya Samrat yang sudah mengetahui Keberadaan Vijay saat ini Bersama dengan anak buahnya Menyerang dan mendatangi Asrama Santidam Rafi menyuruh Serada dan Ila Bersembunyi bersama dengan Semua orang yang tinggal di Asrama Santidam Rafi membawa Vijay kabur Menaiki mobil bersamanya Rafi mengemudi dengan sangat cepat Samrat Terus mengejar Rafi dan Vijay Aksi saling tembak dan kejar-kejaran pun terjadi Mereka berhenti Di sebuah bengkel tua Yang tidak jauh dari Asrama Santidam Dan Rafi Serta Vijay dan Samrat Bersama anak buahnya Berkelahi di sana Rafi hampir saja terbunuh Dalam pertarungan yang sangat mematikan Samrat dan anak buahnya Terus memukuli Rafi dan Vijay Polisi datang Dan menghentikan pertarungan itu Polisi akan menangkap Samrat Namun Samrat Berhasil melarikan diri Dan bersembunyi Dari polisi Samrat melarikan diri Entah kemana Setelah pertarungan dengan Samrat Rafi dan Vijay kembali ke Asrama Santidam Dan mereka diobati oleh Serada dan Ila Tidak lama kemudian Sima datang ke Asrama Santidam Dan bertemu dengan Serada Sima mengajak Vijay pulang bersamanya Di saat yang bersamaan Samrat yang memang mencari Vijay Dan ingin membunuh Vijay Menembak Vijay dari tempat persembunyiannya Yang tidak jauh Dari tempat Serada Vijay, Sima, dan Rafi berdiri Serada melihat Samrat Yang mengarahkan pistol ke arah Vijay Serada pasang badan Dan terkena peluru yang ditembakkan oleh Samrat Serada jatuh di pelukan Sima Raffi menangkap Samrat Dan menghabisinya Sehingga Samrat jatuh dari ketinggian Sayangnya Serada tidak bisa bertahan lebih lama Serada meminta Rafi Untuk menjaga Vijay dan Sima Setelah itu Serada menghembuskan nafas terakhirnya Jadi itu dos alur cerita dari film Apni Apni Film tahun 1987 Sayangnya film ini kurang sukses di pasaran pada tahun itu BTW Dua aktris legendaris dari Bollywood Yaitu Reka dan Hema Malini Baru-baru ini terlihat Di acara pernikahan anaknya Amir Khan Dan mereka berdua ini meskipun sudah tua Masih kelihatan cantik Kecantikan Hema dan Reka tidak memudar Meskipun usia mereka berdua ini Sudah bisa dibilang Sudah tuil ya dos ya Dan mereka ini Reka dan Hema Terlihat bersama dengan Aktris legendaris Bollywood lainnya Yaitu Syaira Banu Yang merupakan istri dari Dilipkumar Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Pirmi Lengge Sampai jumpa di video selanjutnya Bye